Momentum setahun genosida di Gaza dan 76 tahun perlawanan Palestina, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi damai Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Dan berikut laporan rekan Irfan Hardiansyah. Pemirsa Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi damai yang bertajuk aksi untuk Palestina Merdeka di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Dapat kami informasikan bahwa aksi yang digelar pada hari ini merupakan bertempatan dengan satu tahunnya serangan genosida di Gaza dan 76 tahun perlawanan Palestina atas serangan dari Israel. Jika kami dapat ulas kembali memang pada tanggal 7 Oktober 2023 pasukan Hamas menyerang Israel namun di tanggal yang sama pasukan Israel ini membalas dari serangan Hamas yang menyebabkan korban jiwa dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga saat ini mencapai lebih dari 41.000 korban jiwa dan lebih dari 96.000 luka-luka. Sebelumnya masa aksi ini menyampaikan orasi di kawasan patung kuda dan melakukan aksi long march menuju depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Alasan melakukan aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ini ketua MUI bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional yakni Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan bahwa kebrutalan Israel dalam melakukan serangan terhadap Palestina ini tak luput dari dukungan Amerika Serikat. Dan untuk aksi pada pagi hari ini juga dihadiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari tokoh agama kemudian masyarakat umum, artis, serta para pejabat negara. Dan saat ini ratusan ribu masa aksi ini sudah berkumpul di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dan terlihat ini di belakang kami poster dukungan terhadap Palestina kemudian juga bendera Palestina dan juga Indonesia ini berkibar di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan selain itu aksi ini juga mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto agar dapat fokus memberi dukungan terhadap masyarakat Palestina dalam 100 hari kerja sebagai Presiden. Usain nanti dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Rizky Ihwal, AI News, melaporkan.